POSISI DUDUK Banyak orang tidak menyadari bahwa posisi duduk yang salah dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. Posisi duduk yang benar adalah ketika kita duduk dalam posisi yang tegak. Hal ini menyebabkan tulang belakang kita dalam posisi yang anatomis, sehingga otot-otot tulang belakang kita akan lebih rileks. Begitu juga dalam posisi kepala, kepala harus dalam posisi tegak. Dia akan menyebabkan otot-otot reher akan dalam keadaan rileks. Posisi duduk yang salah ketika kita duduk dalam posisi yang membungkuk. Ketika membungkuk, menyebabkan otot-otot tulang belakang kita akan lebih tegang dan meregang. Begitu juga pada posisi kepala, apabila kepala kita lebih membungkuk, itu akan menyebabkan tegangnya otot dan menjadi kontribusi terhadap nyeri punggung bawah. Taukah Anda bahwa nyeri punggung bawah adalah penyebab disabilitas terbanyak di dunia? Di hal Mahera Group ini, kita dapat melakukan pemeriksaan untuk otot-otot yang menyebabkan nyeri punggung bawah. Hal ini dapat kita lakukan pemeriksaan dengan alat yang bernama EMG. Alat EMG ini mampu melakukan deteksi pada otot-otot yang mengalami kelemahan pada punggung bagian bawah. Hal ini kita gunakan sebagai patokan untuk treatment berikutnya. Setelah dilakukan penilaian dan menentukan proses apa yang akan dilakukan berikutnya, Anda bersama fisioterapis berkemahaman kami akan melakukan suatu pemulihan dengan menggunakan fasilitas divisi. Dengan fasilitas divisi ini, Anda akan dilatih dengan menggunakan alat yang didesain khusus agar mencapai target penguatan otot secara tepat, terukur, terarah, dan teratur. Dengan divisi, proses penyembuhan nyeri punggung bawah Anda akan jauh lebih efektif dan efisien. Anda sebagai pasien akan selalu didampingi oleh fisioterapis kami yang sangat berpengalaman. Memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun, bila sudah terjadi, Anda tahu di mana tempat yang tepat untuk mengobatinya. Terima kasih telah menonton!